Saya akan memberikan salah satu fakta, salah satu bukti bahwasannya uang koin seperti ini memiliki nilai jual yang belumlah terlalu tinggi saudaraku Nah ya, dan di kesempatan saat ini saya akan memberikan fakta di salah satu lelang mantan komis mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu Jumpa kembali bersama Ganendra Channel Tentunya masih di pembahasan koleksi yang cantik, unik, dan menarik Apalagi kalau bukan uang lama dan uang kuno Indonesia Untuk perjumpaan kali ini saudaraku kita tetap membahas masalah koin kuno Koin ini adalah koin yang sudah tidak beredar di Nusantara atau di Indonesia Koin ini sudah ditarik dari peredaran Dan buat saudara-saudara semuanya, dimanapun Anda berada Semoga di kesempatan saat ini Setiasa mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan Tentunya dipermudah dalam segala urusan Dan jangan lupa, buat teman-teman saudara-saudara yang baru saja menemukan channel ini Mohonlah kiranya dukungannya untuk ketik like dan subscribe-nya Serta bunyikan pada lonceng agar selalu dapat update terbaru dari video dan netra channel Di sini untuk perjumpaan saat ini saudaraku kita kembali lagi membahas uang yang 100 rupiah 100 rupiah ini sudah sering kita bahas sahabatnya di konten-konten saya sebelumnya Tapi kenyataannya sampai saat ini masih banyak yang gagal paham Entah karena informasi yang saya berikan kurang bisa dibekerti Ataupun memang sengaja menonton videoku secara skip dan tidak full durasi Sehingga informasi yang saya berikan tidak bisa diterima Dan di kesempatan saat ini saya akan memberikan salah satu fakta Salah satu bukti bahwasannya uang koin seperti ini memiliki nilai jual yang belumlah terlalu tinggi Dan di kesempatan saat ini saya akan memberikan fakta di salah satu lelang master numismatik Yang ada di Indonesia lewat grup Facebook Dan uang tersebut terjual di angka berapa Kita bisa menyaksikan bersama-sama dan kita bisa menarik kesimpulan Bahwasannya uang seperti ini memanglah belum terlalu mahal Ataupun harganya masih terjangkau Jadi buat sahabat-sahabat yang memiliki koin 100 rupiah Bergambarkan gunung wayang atau rumah gedang Mohon tidak terburu-buru untuk menjualnya Apalagi kalau satu atau dua keping itu tentu tidak diminati oleh kolektor Apalagi kalau sudah bekas pakai Jadi buat sahabat-sahabat mohon tidak gagal paham Berikut adalah salah satu lelang oleh salah satu master numismatik Di Indonesia Ini adalah salah satu bukti saudara ku Ini adalah salah satu lelang di grup Facebook Dijual beli uang kuno kertas dan koin Ini adalah salah satu lelang oleh master numismatik Lelang tersebut adalah lelang uang koin Bergambarkan gunung wayang dengan jumlah 60 keping Atau 100 tipis sahabatmu Tahun 1978 Lelang ini dilakukan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 Dengan pembukaan harga awal di 30 ribu rupiah dan bit 10 ribu rupiah Ini adalah koin bergambarkan gunung wayang dan rumah dadang Dengan jumlah 60 keping saudara semua Ini adalah fakta kawasannya Koin ini memiliki nilai harga jual berapa Kita akan bisa mengikuti bersama-sama Di salah satu lelang ini sahabat Ini adalah di grup resmi jual beli uang kuno rentas dan koin Kita akan melihat penawarannya sahabatmu ini berjumlah 60 keping Koin bergambarkan gunung wayang dengan 100 rupiah tahun 1978 Harga awal dibuka oleh 30 ribu rupiah Kemudian 40 ribu rupiah Dan melihat koin ini berjual di angka berapa Ini adalah lelang di grup facebook sahabat bubuki grup Jual beli uang kuno koin dan kertas Ini sudah mulai penghitungan Koin ini terjual di angka berapa Kita bisa melihat sahabatmu ya Ini adalah fakta yang ada bahwasannya Koin seperti ini masih memiliki nilai jual yang tidak seberapa Akhirnya lelang ini dipenangkan oleh salah satu master nomismatik Di angka 40 ribu rupiah Ingat sahabatku ya Ini adalah koin bergambarkan gunung wayang Atau koin bergambarkan rumah dadang 100 tipis Tempatnya dikeluarkan Bangun Nisa di tahun 1978 Dari salah satu lelang tersebut sahabatku ya Kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya Itu berjumlah 60 keping 60 keping koin 100 rupiah Bergambarkan gunung wayang dan rumah dadang Terjual di angka 40 ribu rupiah Jadi buat sahabat-sahabat bisa mengkalkulasi Bahwasannya per kepingnya itu masih harganya sangat murah Sahabatku tidak mencapai puluhan ribu Bahkan bisa dikatakan tidak ada 2 ribu sahabatku Itu untuk per kepingnya Jadi buat sahabat-sahabat Memang di salah satu online shop Bahkan juga di beberapa online shop Ada yang memposting uang ini dengan harga yang sangat mahal Itu sudah barang tentu adalah informasi Yang tidak bisa bertanggung jawabkan sahabatku ya Dikarenakan ini dari lelang tersebut Kita menemukan satu bukti Bahwa uang ini memanglah tidak mahal Dan mempunyai nilai jual yang sangat murah sekali Jadi buat sahabat-sahabatku semuanya Dimanapun Anda berada Semoga informasi tadi bisa bermanfaat Sekali lagi ini saya tekankan dan saya ingatkan bahwasannya Danendra itu bukanlah channel jual beli saudaraku Danendra adalah channel sharing informasi Tentang uang lama dan uang kuno Indonesia Barusan salah satu lelang master numismatik Dengan barang sat 60 keping Uang seperti ini atau uang koin 100 rupiah atau 78 Itu cuma terjual di angka 40 ribu Jadi satu kepingnya masih sangat murah sekali Kalau untuk di online shop atau di marketplace Biasanya ini dijual di angka masih di bawah 5 ribu saat ini Dan apabila ada yang menawarkan dengan Angka yang sangat tinggi itu adalah Berita bohong Memang itu hak kita Sah-sah saja menjual berapapun uang yang kita miliki Tapi apabila tidak sesuai dengan pasaran Sudah barang tentu Barang yang kita jual tidak akan pernah laku Baik sahabatku ya Dimanapun anda berada Kiranya cukup sekian Informasi yang bisa saya sampaikan saat ini Tentang uang pecahan 100 rupiah Bergambarkan gunung wayang Mohon maaf bila ada kekurangan Salam hormat selalu Salam damai selalu Jangan lupa ketik like dan subscribe-nya Dan bunyikan tanda lonceng Agar selalu dapat update terbaru dari video danendra channel Selanjutnya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Terima kasih telah menonton